Di nikahi bule, Ayu Ting Ting, tatahan. Pedangdut Ayu Ting Ting selalu menarik disimat soal kehidupan pribadinya. Banyak netizen yang menyoroti akan kesiapa hati janda cantik ini akan berlabuh. Berbagai nama pria sempat mengisi kehidupan pribadinya. Pelantun Goyang Mujahir ini juga sempat dikabarkan dekat dengan pria bule. Namun belum terkuat siapa nama pria tersebut. Dalam sebuah tayangan infotainment, insert, Ayu buka suara. Dia pun membeberkan soal isu pernikahan. Judul videonya, kabar pernikahan Ayu Ting Ting dengan pria bule, insert tanggal 8 September 2020. Siapa juga bakal dijodohin. Yang jelas siapapun itu berharap jodoh yang terbaik. Saya bercanda. Saya langsung dijodoh-jodohin. Insya Allah saya nikah tahun ini atau tahun depan, ucap ibu satu anak itu. Belakangan ini nama penyanyi Dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan publik. Apalagi setelah dirinya dikabarkan dekat dengan Didi Riyadi. Menariknya kini, Sang Ibu Bunda, Umi Kalsum keceplosan menyebut jika Sang Putri dikabarkan dekat dengan pria bule. Bahkan, Umi Kalsum mengatajan jika Ayu kini memang dekat dengan seorang pria tetapi bukan Ivan Gunawan atau Didi Riyadi. Pria yang sempat dikabarkan dekat. Istri dari Abdul Rozak ini juga menyebut jika pria yang sedang dekat dengan Sang Putri berbeda dari yang dibayangkan publik. Menurut Umi Kalsum, sosok yang tengah dekat dengan Ayu Ting Ting adalah lelaki dari negara lain. Umi Kalsum pun mengungkapkan jika sosok tersebut masih berstatus single. Ia juga berharap agar sosok pria bule itu kelak menjadi pendamping hidup Ayu. Hal ini diungkapkan oleh nenek dari Bilkis Kumairah Razak ini di channel Youtube Tayangan Gossip. Tentar tunggu aja deh waktunya tunggu aja. Ujar Umi Kalsum. Orangnya udah ada berarti ya? Tanya para awak media. Orangnya orang jauh banget. Pokoknya ntar aja deh gampang ya. Ntar kalau udah ada waktunya dia nongol. Tambah Umi Kalsum.